Korban yang menghembuskan nafas terakhirnya mencapai 550 jiwa oleh militer Myanmar Kelompok Aktivis Asosiasi Bantuan Untuk Tahanan Politik atau AAPP mengatakan bahwa Pasukan Kameran Myanmar telah menghabisi 550 orang di penjara atau di negara itu selama demonstrasi anti-kodeta dari jumlah tersebut 46 di antara yang adalah anak-anak Demonstrasi berlangsung sejak 1 Februari lalu, usai militer menggulingkang pemerintah terpilih yang dipimpin Aung San Suu Kyi AAPP menuturkan ada tambahan 2 korban tewas pada Jumat 2 April kemarin Tak hanya melakukan kekerasan terhadap para pendemo, militer Myanmar juga memadamkan jaringan internet di negara itu demi membungkam suara oposisi di dunia maya Bagaimana hal ini bisa terjadi? Junta telah memerintahkan penyedia internet mulai Jumat mendatang untuk memotong broadband near-kabel yang berakibat pada matinya akses data seluler kami, kata salah satu anggota AAPP dilansir dari Channel News Asia pada Sabtu 3 April 2021 Pihak berwenang juga mengeluarkan surat perintah untuk 18 sentimen atau seniman termasuk para influencer media sosial dan 2 jurnalis terkait pemicu pemberontakan mereka Semua dilaporkan menentang aturan militer Salah seorang artis spying PO2 mengaku tidak takut atas surat perintah penangkapan Apakah surat perintah telah dikeluarkan atau tidak? Selama saya masih hidup, saya akan menentang kediktatoran militer yang menindas dan menghabisi orang Revolusi harus menang, katanya di laman Facebooknya Tu secara rutin menghadiri aksi Unjuk Rasa di Kota Yangon Bahkan suaminya yang merupakan sutradara film Nagi masuk dalam daftar pencarian pihak berwenang di bawah hukum sejak Februari lalu Junta juga telah melarang platform media sosial seperti Facebook Mereka terus menggunakan media sosial untuk melacak kritik dan mempromosikan pesannya tersebut Di sisi lain, pemimpin kudeta militer Myanmar mengatakan Rusia adalah teman sejati, mengapa demikian? Pemimpin kudeta militer Myanmar Jenderal Min Aung Leng menyatakan bahwa Rusia merupakan teman sejati Kedekatan mereka tercermin saat perwakilan Rusia hadir dalam peringatan Hari Angkatan Bersenjata yang dirayakan militer Myanmar pada Sabtu 27 Maret 2021 Rusia adalah teman sejati, kata Min Aung Leng mengutip Ruters Rusia diwakil langsung Wakil Menteri Pertahanan Alexander Vomin yang juga hadir dalam pawai di Naipitau Setelah bertemu dengan para pemimpin senior Junta pada sehari sebelumnya Ada delapan delegasi internasional yang menghadiri acara hari ini di Myanmar Termasuk perwakilan dari China, India, Pakistan, Bangladesh, Vietnam, Laos, dan juga Thailand Semua negara itu mengirim perwakilan hanya Rusia yang satu-satunya mengirim pejabat kementerian Hal ini menjadi sorotan di tengah tekanan internasional terhadap Junta Menikah pekan ini dengan sanksi baru Amerika Serikat dan Eropa Sebelumnya dilaporkan, protes anti-kodeta di Myanmar kembali membangkan korban sipil Untuk hari ini sudah lebih dari resem dalam keluarga Myanmar dihabisi militer Portal berita Myanmar Now mengatakan 91 orang tewas di seluruh negeri tersebut oleh pasukan keamanan Bahkan korban tak hanya berasal dari orang dewasa Seorang anak laki-laki yang dilaporkan media lokal berusia 5 tahun termasuk di antara sedikitnya 29 orang yang tewas di Mandalay Kemudian 24 orang tewas di Yangon Hari ini adalah hari yang memalukan bagi angkatan bersenjata Kata Dr. Sasa, jurubicara CRPH kelompok anti-kodeta bentukan anggota parlemen yang digulingkan kepada sebuah forum online Sebelumnya, televisi pemerintah sempat mengatakan pada Jumat 26 Maret bahwa pengujung rasa berisiko ditembak pada kepala dan punggung bila mereka menentang kodeta hari ini Meski demikian, para demonstran yang menentang kodeta muncul di jalan-jalan Yangon, Mandalay dan juga kota-kota lainnya Amerika Serikat dan Inggris jatuhkan sanksi ke Myanmar Amerika Serikat dan Inggris meningkatkan tekanan internasional pada militer Junteng sekarang berkuasa di Myanmar Kedua negara itu pada Kamis 25 Maret 2021 menjatuhkan sanksi dengan memasukkan dalam daftar hitam sejumlah bisnis Yang dikendalikan oleh militer Myanmar Washington, Menteri Keuangan Amerika Serikat Telah mengumumkan Menjatuhkan beberapa sanksi ke Myanmar Economic Holdings Public Company Limited atau EDCRAC Dan Myanmar Economic Corporation Limited, dua perusahaan itu bagian dari perusahaan yang dikendalikan oleh militer Yang bergerak di bidang pariwisata hingga pertambangan Sektor bisnis itu selama ini diduga telah memperkaya para jenderal Myanmar Economic Holdings Public Company Limited dan M. Myanmar Economic Corporation Limited Belum mau berkomentar atas keputusan Washington tersebut Washington telah membekukan semua aset milik kedua perusahaan tersebut yang ada di Amerika Serikat Washington juga melarang perusahaan-perusahaan Amerika Serikat atau warga negaranya melakukan transaksi keuangan Ataupun dagang dengan perusahaan yang masuk daftar hitam Sanksi-sanksi ini secara spesifik akan menargetkan mereka yang melakukan kudeta Mengambil kepentingan ekonomi untuk militer dan menandai atau mendanai kebrutalan militer Myanmar Kata Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Pelingka Sejalan dengan Amerika Serikat, Inggris juga berencana menjatuhkan sanksi ke Myanmar Economic Holdings Public Company Limited Inggris menyebut sanksi dijatuhkan karena terkait dengan kekerasan hak asasi manusia terhadap warga sipil Menteri Luar Negeri Inggris Dominic Rapp mengatakan sanksi-sanksi yang dijatuhkan akan membantu menguras sumber-sumber keuangan yang diduga digunakan militer Sedangkan Uni Eropa pada Senin 22 Maret 2021 mengumumkan telah menjatuhkan sanksi kepada 11 individu di Myanmar Dan berharap bisa menjatuhkan sanksi kepada sejumlah kolomera di sana negara Sayang, kenerti banyak negara-negara asing telah mengutuk tindakan-tindakan militer Myanmar Thomas Andrew, utusan khusus PBB untuk HAM di Myanmar mengatakan respon diplomatik masih berasal Atau terasa terlambat dan tidak sejalan dengan krisis Pengakuan warga Myanmar diusir junta hingga disuntik narkoba Seorang warga Myanmar mengungkapkan kondisi negaranya sejak kudeta berlangsung 1 Februari lalu Wanita bernama Emma itu mengatakan banyak warga memilih meninggalkan kota karena menghindari penangkapan junta militer Menurut dia, beberapa staf kantor pemerintah yang bergabung dalam gerakan pembangkangan sipil atau CDM Kembali ke kota asal untuk melindungi diri agar tak tertangkap junta militer Beberapa yang lain memilih pulang menghindari perang saudara Beberapa orang takut dengan perang saudara karena mereka mengira perang saudara akan terjadi di kota besar Sehingga mereka berencana untuk mundur demi keselamatan Kata Emma saat dihubungi CNN Indonesia.com pada Senin 22 Maret malam Saat ini, menurut pengamatan Emma, militer telah mengusir staf medis dan keluarga petugas kereta dari kediamannya Militer terus mengancam akan mengusir warga dari kediamannya jika mereka tetap bergabung dalam ansi pembangkangan sipil Militer hanya memberi waktu satu hari untuk pindah, hal itu banyak membuat para staf menjadi pengangguran dan tunawisma Namun warga bersolidaritas untuk berbagi tempat dan saling mendukung Kata Emma, aksi mogok terus pelangsung setiap hari di waktu pagi dan malam Dia dan warga Myanmar lain berusaha menghindari pertumbuhan darah karena memikirkan cara lain untuk mengurangi jumlah korban tewas Di beberapa kota masih ada aksi mogok hingga sekarang bahkan siang dan malam Selain itu, kata dia, tidak sedikit warga kembali ke kampung halaman karena tak mampu membayar biaya akomodasi Di Angon, terutama orang-orang yang tinggal di kawasan industri seperti Hlaing, Tharyar, harus kembali ke kampung halamannya karena tidak mampu membayar biaya akomodasi ujarnya Kebanyakan dari mereka adalah pekerja upah harian sehingga mereka mungkin mengalami masalah keuangan ujarnya Berdasarkan catatan asosiasi bantuan untuk tahanan politik, sebanyak 2.654 orang ditangkap selama kudeta Terima kasih telah menonton!